Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di wilayah barat Indonesia ya aku tahu misalnya ke sini yuk ikuti penjalanan saya Sebuti apa dan sampai menemani perjalanan kita pada subscribe kali ini kami akan berima kasih kepada Anda jangan lupa subscribe YouTube channel saya SSI 1997 SSI 1997 SSI pada video turisturus ini like, share, log, dan komen sebanyak-banyaknya dan juga nyalakan notifikasinya ya mau tahu kisahnya yuk ikuti perjalanan saya yuk oke pemirsa kita langsung jalan ya oke bye for the cewan yuk go 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 oke dan di sebelah kisah ini ada akses jalan 7 masjid ke Universitas Jonda ya juga secara gedok pecak ya ini kalau ke kanan secara tajuk bogor kita langsung lurus aja ya secara sukabumi ya saudara ya dan setelah lagi saat ini saya sudah sampai di perempatan jalan ya saudara ya oke kita langsung masuk ke tetap lurus seperti biasanya ya baik pemirsa dan di sebelah kisah ini adalah akses jalan menuju pintu masuk toko cimi ya kalau mobil roda 4 atau lebih ya roda 2 masih jangan ya ini nih yang mau ke arah itu sukabumi Jakarta ya saudara kita langsung tetap lurus aja ya saudara ke arah di kretek ya saudara ya dan sekarang saat ini saya khas emang sedang dalam perjalanan menuju ke babuan abis sukabumi Jawa Barat Bisa ya nanti akan ada tips ya akses jalan alternatif dawat jalan Cikidang sukabumi Jawa Barat Bisa dan di sebelah kanan saya ini kalau nggak salah ini akses jalan menuju alternatif rancamainya nih saudara nih oh ada pedugas pengamanan yang mengatur lolitasnya ada security ya saudara yang mengatur asolitas ya ini kita akan cermin dosa ya saudara dan kita lihat ya informasi yang sangat tanggungi prolet tepatnya di jalan cowok ini saudara disini jalannya kita akan mulai di latusnya saudara ya jadi jalannya tuh satu-satunya satu-satunya di kolos dalam ke apa yang laku ini saudara ya itu mungkin sekarang jalannya masih lebih belum siap dan sekarang bahagetnya itu jalannya lagi 4 tahun selalu sampai sekarang jalannya masih tetap Indonesia seperti biasanya ya, oke dan sekarang saat ini saya akan dapat sudah tahu dia, 60 km kalau tak tahu, saya akan tahu bahwa Indonesia dan gajis dan kanas ini banyak sekali ya pabrik selalu serangkan juga sudah untuk kalau untuk ya banyak sekali yang sentinya tahu, luar biasa ya dan di sebelah kanan ini saya ini adalah Geraha kerja City Cintu, namanya ini ya oke Oke, disini pantauan harus berdasarkan tempatnya di Jalan Jalan. Oke, disini pantauan harus berdasarkan tempatnya di Jalan. Banyak, tidak banyak sekali ya untuk kotak atau barang logistik ya. Ini tidak sedikit, ini tidak bisa dipakai panas-panas. Kita lihat di sebelah kanasa ini adalah pabrik atau gudang air minum aqua nih saudara ya. Air minum aqua galang ya. Dituk Sari Mawangi Nancik Dina Sanubari. Wow, buat biasanya. Dituk Sari Mawangi Nancik Dina Sanubari. Wow, tempatnya keren banget ya saudara. Oke, di sebelah kanasa ini adalah pabrik PT.E.G. Brother World Works Indonesia. Iya kan? Oke, dan di depan sana itu adalah talang air ya kalau nggak salah ya. Nah, ini nih kalau nggak salah nih, ini kiri saya nih, terakhir kita menulis penusuran akses jalan Aung Rang Natif. Dari jalan Ciawi pun tak mengharap ke utara Aung Rang Natif. Di sini hati-hati, ini di sini suka sering terjadi rawat di belakaan ya. Di sini, apalagi selalu ada rawat memacetan pas di putingan atau kerja produksional kita lihat di sini. Ada lahan parkir gudang air galon aqua nih saudara. Ada lahan parkir gudang air galon aqua, tapi kita coba ceritakan di bawah kebiasaan pastinya nampaknya tapi sini habis silahkan disini ambil setelah itu tempatnya depannya hanya 100 meter saja di sebelah ini ini tembisnya ya nah ini ini rupiah waktu pengusuran akses jalan menuju ke hutan pinus ya kalau nggak salah ya kenapa kamu sudah tonton dong asik saya jangan lupa jangan lupa tonton lagi ya dan jangan lupa setelah menonton ini jangan lupa subscribe seluruh laman youtube channel saya mas advert seluruh 97 mas advert 97 mas advert dan juga di hutan nah ini like channel dan komen sepanjang banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya nah ini kalau nggak salah di depan sana ini ada mobil di toko sukabumi ya saudara oke 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 saya hanya juta vautah d c ini kalau mau besinya habis nih mau berodamal silahkan isi besinya tempatnya di yang mana carinya Kabupaten Togo Jogos oke disini jalannya udah mulai mulus nih saudara dulu waktu saya jalan-jalan pakai mobil ATM sama saya sama rombongan dari Gambang Depok-Dobar, Indonesia saya pernah lewat sini waktu itu ya dan di sebelah kanan ini ada pabrik apa ini oke disini hati-hati disini jalannya udah mulai mulus nih dari sebelah kanan saya ini adalah pabrik PT Dita Fresinto Jaya a part of Mayoran saudara ya ini dia tempat pabrik beli mineral nih kalau gak salah ya kan wow keren banget ya ini dia sekarang kita langsung lewat di jebatan Cementet ini saudara ya ini terakhir dulu waktu saya sama mamah saya naik mobil bersama rombongan di Gambang Raya nih nah ini sebelah kanan ini ada pabrik asas pabrik masuk di situ Jaya nih ya yang memproduksi mineral gitu oke nah baik pemirsa ini itu dia tadi cerita saya terakhir waktu saya sama mamah saya naik mobil A3 sama dari kebang Raya Jawa Barat Indonesia aja dalam laporan itu nih suka kumi Jawa Barat Indonesia nanti selanjutnya masuk ke Pantai Sarwana nih saudara nah iya kan saya masih ingat ya waktu 7 tahun ya lalu saya pengen jalan jalan ke jalan biasa nih sama rombongan Gambang Raya Tepok waktu itu ya nah di sebelah kanan saya ini adalah akses jalan masuk Pomo Cim ini dari arah Pompos Pompos Jakarta nih Pompos Ruda 4 atau lebih ya dan kita langsung lurus aja ke arah Caringin saudara gini dia akses jalannya ya kan kalau boleh kita langsung tetap lurus aja seperti biasanya yang menurut maunya di sebelah kanan saya ada akses stasyon masing hanya kutupan lok 130 meter saja ya tempatnya di sebelah kanan ini nah ini kalau mau nah sebentar saya berhenti dulu ya nah ini dia ini waktu penusuran akses atau nanti ke Sukabumi keluarnya dari arah Beci Belang Bogor via Masai Caringin Cicirup nih tepatnya nih waktu itu ya nah kita langsung lurus aja ke Sukabumi Cianjur ya nah buat kamu yang udah nonton lihat aksi saya pengusuran video pengusuran akses jalur alternatif ke Sukabumi nah ini dia tujuannya di sini di sebelah kanan saya ini tepatnya ya saya luang dari alternatif Sukabumi ya untuk aja di sebelah kanan ya buat kamu tonton lagi aksi saya pengusuran akses jalur masuk kami jalur alternatif ke Sukabumi dengan dua jalur berbeda-beda di seluruh laman youtube channel saya ya Hans Edberg Jesus 11 1997 Hans Edberg Hans Edberg dan juga George Nur Mendi ya dan jangan lupa setelah nonton video setelah di subscribe like share dan komen sebanyak-banyaknya ke teman kalian semua dan nyalakan notifikasinya dan tak lupa follow us di twitter facebook instagram dan juga official tiktok bersemi mas edberg lainnya ya oke ini muvitor ini mau telangi nih saudara oke ini disini kiasanya mobil gambar apa ini foto oke 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 i'm inconfortable with you i should i'll look for a neuter wow jangan di rumah saja indonesia itu indah loh ha 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 tempat dari mana itu permisi saya pulau nyakit kopi hanya kesimpirasi sebentar rokok tenangkan hati wow keren banget ya depannya oke ini kalau mobil rodapaknya habis silahkan isi besin tempatnya di sebelah kanan ini ya kalau mau belok Jakarta ya kalau tidak perlu istirahat dulu ya sebentar nanti kita bisa biasa lagi ya kan oke nah sekarang sekarang saat ini saya akan setel dan berada di jalan di awal bentak umur jawa barat indonesia ya kan oke nah ini kalau mau lewat alternatif ini 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 kalau berkata ini ke arah di artik nagrok saudara nah kita langsung urus saja ke arah di kumpung sukabumi saudara ya oke kita langsung jalan ya saudara nah di sebelah kanan saya ini apa ini wow keren banget ya oke nah disini hati-hati nih saudara nah di depan sana ini belakangan ini hati-hati nih keluar masuk dengan proyek yang gak tau nih ada yang mau baik jalan atau apa nih ya wow ini kayaknya ada yang mau jembat tetap baru ya kalau salah ya atau direnovasi ya untuk terbiasanya oke dan sekarang di sekitar ases jalan menuju sukabumi banyak sekali ya ases jalan maaf tenang ini dari kira makanan ya ada pabrik sama dudaknya dan ini kalau kalau kekir ke arah cinanggara ya kalau kita lanjutkan saja ke arah 400 lalu ini dulu waktu saya masih kecil ini kesaksian saya waktu saya masih kecil saya sama rumah saya sama rompongan RT Nodo LN 07 pernah besuk tetangga di Cimante ya karena kecil kalau kalau lalu sesudah waktu dia sederang gimana ya kabarnya ya saya baru ingat ya ya baru saja melalui sesudah kejakan motor waktu itu dan dirawat di salah satu cipa total penaktif di Cimante kalau masuk semoga video ini jadi pelajaran berharga ya buat kita semua ya untuk hingga saat itu hati-hati di jalan dan biasa disiplin dalam berlalu lintas ya oke disini lalu lintasnya masih lengang masih normal ya saudara oke siap siap-siap kita mau meninggalkan kabupaten yang berjalan ini kita akan masuk di awal sukapumi nah ini penusuran alternatif ke sukapumi keduanya nih saudara ya alternatif Bogor via Cipurui juga Cijeruk ya kita lurus ya kalau Sukabumi di Hancur ya nah ini dia akses keluar penusuran jalur alternatif Sukabumi keduanya nih ya dari Cijeruk ya datangnya ya tempatnya di sebelah kanan ini ya saudara oke nah di sebelah kiri saya ini adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN ini Seperti Indonesia tempatnya di sebelah kiri ini ya saudara kita lewat tadi oke di nadar di itu lagi sekelah kiri tadi kita masuk ke wilayah Sukabumi saudara nah ini kalau merasa disini akses pintu masuk di hotel di hotel di hotel di saudara ya kan kita langsung masuk ke arah sebab di Jauh Barat Indonesia ya saudara ya ini tempatnya ada di segera ini nah ini nampai MNC Lido City ini namanya ini kalau merasa di tolong dengan semua komentar ini saudara ya kan dan itu kalau besar lagi untuk akses kita lewat tadi di hotel di hotel itu di setiap di setiap akses jalan ke di MNC Lido City yang perlu saya nah ini ya akses keluar jalur alternatif dari Bobo karena sesuatu ini ada di sedang yang waktu itu penusuran tadi terakhir saya penusuran tempatnya ada di sini tempatnya ya kan akses jalur alternatif di sini ya dan ini dulu jalurnya satu sekarang terus lagi jadi dua jalur ya kalau ditaksan L tapi ini oke dan saat lagi kita akan masuk ke wilayah Sukabumi Jawa Barat Indonesia siap oke oke dan sudah karena saya ini dibawah kuasangan kolom jembatan ini ini adalah akses sebarang tahun bocini sesi pertama dan untuk sesi kedua ataupun juga tahap ketiga masih dalam proses pembangunan yang selesai hingga 24 tapi 2 tahun lagi tapi 24 selama ya kan 24 tahun lagi ini 24 baru ya kan ini akses jalan menuju ke Jakarta Sukabumi tempatnya di setelah kiri ini ya akses minum masuk oke ya kamu dulu sudah 4 atur lebih oke gak butuh berlanggan kita langsung kita langsung turus oke ya saudara oke langsung nah ini kalau isinya habis silahkan isi pom besinya di sebelah kanan ini ya oke kalau besinya enggak cukup ya kalau mobil roda empat ya bawa rombongan bawa keluarga sampai besi besi di sebelah kanannya dan di sebelah kanan ini adalah Villa Mutiara Lidon namanya ya kan nah sekarang kita udah mau masuk ke kawasan Sukabumi saudara ya kan oke akhirnya sampai juga ya di Sukabumi ya saudara PT Yung 6 Indonesia pabriknya ada di sebelah kanan ini saudara oke dan sekarang kita udah masuk masuk ke kota Sukabumi ini saudara sebentar lagi ya kan sekarang saya masih di jalan Raja Wibenda nanti gua akan sharing lebih dalam lagi tonton videonya sampai selesai stay tune terus ya setelah setelah 7 tahun lamanya akhirnya saya kembali ke sini ya kan sekedar mengatkan maupun juga nostalgia ya saudara wow tipennya keren banget ya dan sekarang saat ini saya has adbet sedang berada di daerah Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya saudara dan tepatnya di Terminal Cicuk ini ya dan di pasangan sebelah kan ini adalah SPBG ya saudara ya panjat kesudahan saya ini ya oke sebelum lanjutkan perjalanan aku istirahat dulu ya videonya saya matikan dulu ya sebelum lanjutkan perjalanan ya saya mau pasang kumet dulu ya oke 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 pemirsa kita langsung jalan aja ya saudara ya oke 5 4 3 2 1 yuk go 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 oke pemirsa kita langsung lanjutkan di sebelah ini adalah jepangannya nih jepangannya nih ya jepangannya orangnya nih atau JBO maupun juga kendaraan berumur roda 2 ada di sebelah kiri tadi SPBG dan di sebelah kiri saya ini adalah perintasan relnya ya saudara oke di sebelah saya ini adalah pemirsa ini ini saudara tidak akan muncul banget ya setelah aja oke di sebelah di sini adalah perintasan perantik langrongannya yang punya satu sekarang jadi dua ya oke gak butuh lama-lama ya disini menghalangi ya sekarang saudara sekarang saat ini saya harus dalam perangkat lapan rantu suka berkembar di sini ini saudara yang berkembar yang berkembar yang berkembar yang berkembar ya saudara kalau besinya tinggal dikit silahkan langsung sipisin aja ya saudara ya hanya sipisnya aja ya kalau sudah menaikkan perjalanan ya ke 800 ya saudara oke nah di sebelah kanan saya ini adalah pabrik yang memproduksi pabrik yang memproduksi di contohnya namanya PT Otsuka ya kan tempatnya di sebelah kanan ini saudara ini dia pabrik Otsuka amertai dan pabrik yang memproduksi dan disini memukarin setelah itu ya, terkaitnya terkait banget ya terkaitnya saudara dulu panas sekarang mungk dingin saudara ya nah ini nih akses pabrik Tepu Mini ini kalau terkait panat padat itu saudara selamat menikmati 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 oke selamat menikmati oke oke menikmati agar oke 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 saya ini mau berbelok kayaknya disini hati-hati nih ya uh jaga-jaga jarak aja ya 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 dan sekarang saat ini saya selamat menikmati dan memulai video terbaru dan juga terbaik yang sudah pernah saya upload seperti ini ya dan di sebelah kisah ini ada asas jual alternatif ini ke arah japan negra kita langsung urus aja ya ke arah sukabumi pelabur kanduratu ya saudara oke 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 ini kalau urus itu ke arah badung sukabumi ini saudara ya kalau ke kanan ini ke arah parakan salak ya ini kalau mau ke sasyut parmuda hanya 130 meter aja ya saudara ya nah ini kalau mau ke kanan tinggal bentuk Indonesia power unit PLTP gunung salak 44 km ada di sebelah kanan nih saudara ya kan oke 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 disini lalu lintasnya masih ramai lancar ya saudara oke oke di sebelah kisah ini ada pasar semi-modern parung kuda ya nah saat ini saya harus ebes namerada di parung kuda sukabumi Jawa Barat Indonesia ya oke asam terlambatnya masih ramai lancar sih saudara asam terlambatnya masih ramai lancar sih saudara ini lagi antrinya wuh ramai banget semua bensin ini nih saudara nah ini buat kamu nih baru dapat kalau mau pulang ke Jakarta mau ke Bogor nah pastikan kalau isinya gak cukup misalkan isi-isi tapi harus simpul ya jangan secukupnya ya saudara ya ya perjalanan anda aman dan selamat dan tetap berlalu lintas ya saudara nah ini sementara lagi dan sesat lagi disini ada lima perjalanannya ada pengajar jatuh cihau sukabumi isi kedua nih tempatnya di sebelah kiri ini ya saudara ya ini kita lihat nih udah dipasang ini pelangnya nih saudara nih tempatnya di sebelah kiri ini nih tempatnya ya kan hier hai hai hier nih hati-hati tikungan nih saudara ya kita mau mau berbelak tajam ya disini hanya buka waktu 2 km saja nih ya, sebentar lagi nah disini tadi ada babet Petrus Koduyu Abadi Wonokoyo Group ya saudara ya tuh hampir banget oke, disini kalau sekarang ini karena para karsalak nih ya seluruh sekarang suka bumi, saudara oke oke, pemirsa disini lalu lintasnya masih normal ya saudara ya oke hati-hati saudara pastaga di sebelah kanan saya ini ada pabrik masuk tahap 2 dan ketiga sudah berlapus kebangunan ya ini ya, sabar banget ya kalau tidaknya 2 tahun lagi ya bisa selesai dan sudah beroperasi di 2 tahun atau 2 tahun lagi ya sesuatu ya nah, ini sudah kiri saya nih adalah makna-makna untuk beroperasi kita dapat di ujikan oke kita lagi tinggal sendaran Kutus atau dapat ratus meter lagi Siap-siap ya Setelah lagi aku mau Lewat jalur alternatif ya saudara ya Untuk mempersingkat Waktu perjalanan saya Biar hemat ya saudara Nah disudah kiri saya Ini ada Bensin di Ini kalau menurut dapat Kalau bensinnya habis Lebih baik silahkan Isi-isi dulu ya Kalau tidak tinggal dikit Harus isi betul ya Supaya menajukan perjalanan Ke pelakuan rata ya Atau tujuan usaha masing-masing ya Di sekitar wilayah Setelah bumi Jawa Barat Indonesia ya Selain Labuhan beratul ya Setelah 300 meter Gelok kanan ke jalan Pamruyan Jalan Pamruyan Lewat datang Kita mau Lewat jalur alternatif ya saudara Ya kan Siap-siap Gelok kanan ke jalan Pamruyan Jalan Pamruyan Lewat datang Lewat jalur alternatif ya Ini kalau Lurus ke Sukabumi Bandung ya Nah ini kalau Bukan antara PLTP Gunung Salak ya Oke Kita langsung Lewat jalur alternatif ya saudara Baik Sekali ini saya Hans Erbat akan membagikan tips ya Lewati akses Jalan alternatif ke Sukabumi Ini maupun Jalan region Magu jugaוצ ke arah Renggu Od pugul tempus Ke Jakarta Ya jalan Cipadang Cikidan Plus Jat ASMR Sejauh Barat Indonesia ya Yuk Ikuti penjalanan saya yuk ya Oke Ini Cikidan Papua Tengtu Hanya membuktikan waktu puluhan kilometer saja ya saudara ya Nah di sini hati-hati nih saudara ya di sini suka sering terjadi tikungan tajam ya suka sering terjadi harus perawan kecelakaan maksud saya ya ini khusus Buat yang mau pulang ke Bogor maupun di Jakarta maupun keluar kota masing-masing disuruh video ini sampai selesai ya nanti di akhir video aku akan sharing lagi eh pembahasannya ya disini hati-hati nih disini tipungannya agak berbelok tajam nih saudara ya sering kecelakaan loh di sini sama channel Sony tapi ini penerangan jalan umum ini mungkin harus ditambah lagi nih kalau nggak salahnya sama rem sudah setepat ya sekarang saat ini saya khususnya berada di Jalan Cinggidang Tukang Bumi Jawa Barat Indonesia di sini jalannya agak dan Jalan Cinggidang Tukang Bumi Jawa Barat Indonesia hati-hati nih saudara saya cuma mengingatkan aja nih ya kan lantai disini hati-hati semuanya terpasang sudah kurang melalui tas nih ya apalagi belum lagi dipasang kamera silang elektronik ya makanya ini harus pas pada ya kalau terjadi apa-apa ya saudara bilati Nisa ini Pertalai disini pemenangannya keren banget ya pagi ini banget banget saudara oke stop sana stop si keren dari sini hanya disini lagi ini sudah keren banget ya oke pakai lampu nyel aja biar cepet ya tapi cuma sementaranya ya oke oke Ini kuatnya benci, di bagian kilometer tingkat apanya di sebelah kiri ini, saudara. Oke. Tua besi, besi, dua logam, dan lain-lain. Oke. Disini hati-hati, saudara. Disini hati-hati, saudara. Disini hati-hati, adegan juga. Curambang aja dari sini, dari sini kanan, ya saudara. Disini hati-hati, saudara. Oke, hati-hati, plant-plant. Oke. Sudara, disini jalannya. Sekali ya, saudara. Oke. Di sebelah kiri ini, pemandangannya keren banget ya. Tuh, luar biasa ya. Oke. Disini hati-hati, saudara. Soalnya, disini jalannya agak belok tajam sekali ya, saudara. Oke. Oke. Baik. Baik. Berarti kita tidak segera segera jangan lupa. Sekali di segi jalannya agak belok tajam, tajam, sigzak, kirikanannya, nyusuf semadani ya. Kita harus jaga wisata, jaga jarak ya, agak tidak dari rawan, jauh kakak. Oke. Selamat-samat tidur masing-masing, ya kan. Ini buat kamu yang jungis Selain destinasi wisata Di sekitar Bukamumir Dan masuk ke Labuan Ratu Kalau mau para geopak Juga bisa jadi ya Sudah lihat Saya benar-benar suka Oke, di sebelah ini Karena saya diibu banyak sekali ya Bawa pelapat sawitnya ya, saudara ya Wow, keren banget Wow, hati-hati, saudara Woi Oh, Allah, Allah Oke Di sini hati-hati, saudara Di sini Perbeloknya agak tajam banget ya Salah satu jalur Paling ekstrim, paling Ih, serem banget ya Ini di sini harus hati-hati nih ya Tadi Saya belum sempat nonton Video Unsuran Di seluruh pelaman Youtube Channel saya Sudah memberi Tahu ya Tadi Informasi yang Dapat kami oleh Dari seluruh Lama ini Sudah di Play content Terlihat Tor horror Maupun juga Sterik juga Karena Sering lewat Di sini ya Jadi Seseorang Ases Jalan Paling ekstrim ya Di Daerah Cik Gidang ini ya Alternatif Kesuka bumi ya Makanya kita harus Disyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Agar Terlindah dari Rawat Kejakan Lantas ya Itu yang Satu ya Yang kedua Kita harus Saling Melakukan Perjalanan Ke 200 Kabupun Ya Salah satu Wisata terbaik Di Jawa Barat Indonesia Harus Periksa Kandung Mesin Ban Supaya Lebih Aman ya Tapi kalau Banyakan Silahkan Si Di Komunis Baik Ya Pastikan Misinya Harus Full atau Penuh ya Jangan Secukupnya Ya Itu Yang terakhir Ya Nah Tadi Barusan Saya lihat Di TV Di Pelaman media Social Youtube Resmi Yang Khususnya Kodan Kreator Cerita Tentang Koror Dan juga Bisnis Juga Pernah Merasakan Hal Seperti ini Ya Saudara Ya Lebih Dalam Lagi Ya Nah Itu Aja Ya Bisa Dari Sampaikan Semoga Videonya Menjadi Pelajaran Buat Kita Sekalian Ya Agar Kita Selamat Sampai Tujuan Ya Oke Disini Di sebelah Kiri Dan kanan Saya Ini Ternyata Banyak Sekali Ya Pol Lapas Sawit Ya Apalagi Dipenuhi Pemukiman Warga Sekitar Sampai Pedagang Kaki Lima Tau Art Wow Keren Banget Ya Saudara Oke Baik Di Sampai ischen per hai Tar Harus Biar Apalarm Kilometer Lagi Ay Tinggi disini di sisi kiri dan kanan saya banyak sekali ya untuk lapas saunnya ya sebenarnya disini biasanya nih kalau malam ke hari ini mungkin ya ini waktu penerangan jalan umum ya ini kayaknya mungkin harus ditambah ya untuk penerangan jalan umumnya ya kalau ini kita harus puas badan mungkin kalau mau uang ke Jakarta dan juga ke Jakarta nih harus hati-hati harus berusaha ya semoga kita harus lakuin jalan umur-umur lalu lintas yang ada ya dan kita berikan kesihatan untuk lalu lalu lintas oke nanti saya kasih diakses dulu yang akan mengancit 2860 jutaan di Indonesia depannya di daerah kutu kelapa sawit ya saudara ya itu kelapa sawit ini keren banget ya dari sini yang keren di sini yang keren di sini kutu kelapa sawitnya banyak sekali ada di sini dari sisi kanan ya paling kecepat banget ya untuk diproduksi jadi salah satu minyak kelapa sawit ya ini minyak goreng sawit atau segala macam ya dan selesai diproduksi langsung dipasarkan baik segala maupun juga di luar buku ya sebenarnya ternyata Indonesia sangat terkenal sekali ya sebagai salah satu penghasil peng-explo kelapa sawit terbesar di Asia Asia Tenggara maupun juga di dunia ya oke kita tinggalkan soal cerita horror dan juga misteri di sekitar akses jalur alternatif ke 200 akum ini tempatnya di daerah Cikidang salah satu paling legend dan juga bersejarah di Indonesia maupun juga di dunia ini tadi aku belum sempat ya tapi ya gak apa-apa ya tadi aku pernah lihat di TV maupun juga di platform digital Youtube ya soal penusuran akses jalan alternatif ke Bapak atau Cikidang ini ya ternyata banyak sekali ya pelajarannya yang dapat mudah-mudahan dari sulat akses jalan alternatif ke-Bapak Bias Cikidang ini ya tips dari saya ini suka sering terjadi rawan kejakaan dan juga banyak menyesalkan bis dari yang harus dijadikan pelajaran ya bagi kita semua ya agar kita disiplin berlarumitas ya dan yang kedua kita tuh harus ingat kalau pasat itu ada di tiga dan juga biasakan disiplin dalam berlalu lintas semoga sampai seperti itu dan yang ketiga tips sebelum melakukan perjalanan menuju ke labuhan ratu buka bumi ya pastikan biasanya harus penuh harus penuh sebelum melakukan perjalanan bisa dulu mesin sama tiga sama pet ya ya khusus sudah mungkin sudah dapat sebelum melakukan perjalanan wisata ke selama bumi dan yang terakhir pastikan apa tuh sebelum melakukan perjalanan tercatu aduh ya sebelum lakukan perjalanan sudah selama sampai tujuan ya oke baik oke kita langsung masuk oke pemirsa kita langsung masuk ke dalam ya saudara ya tempatnya saat ini saya masuk ke saudara di Indonesia sekarang kita lewat tadi itu adalah mengakseskan masuk ke kawasan Indonesia kalau tidak salah ya sudah pasawit oke dan yang terakhir hati-hati ya soalnya disini rawat kita harus waspada ya kita harus cari tempat yang aman kalau saat musim hujan tiba ya dan yang terakhir yang saya cekat tadi kita tambah tadi karena terhasil kebon kelapa sawit terbesar ya di dunia Asia Tenggara dan juga Asia itu di Indonesia ya saya cekat tadi ya ternyata Indonesia dikenal sebagai salah satu hasil kebon kelapa sawit terbesar di dunia Asia Tenggara dan juga Asia ya juga tingkat dengan negara dan terakhir di dunia dan juga Indonesia lebih maju dan juga bergembang ya oke itu saja pembahasan yang dikenalkan sebelumnya tadi sebelumnya kita tinggalkan itu saat ini saya sebenarnya diakseskan otomatik Sukabumi Jawa Barat Indonesia tepatnya di daerah Jikidang Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya sebenarnya di sini saya masih di daerah hutan kapas segit ya saudara hutan hutan ya centeng oke pokok lama sawitnya keren banget ya kan tapi kalau isim-insim siap-siap dikal di arah sementar lagi ya sebenarnya di di sebelah kanan ini ada usi umum di segera oke di sebelah kanan ini ada pedagang kukin atau PKL di segera oh hati-hati oke semoga semoga blok di segera kali ini manfaat dan mencari apapun alasannya apapun neksikonya kita harus saling di 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 jalannya masih agak bebelok nih oke disini utang kelapa saw ini masih dimiliki oleh Indonesia ya khususnya PT Perkebunan Nusantara ya disini ya tempatnya kita harus hati dan juga pas pada ya oke nah ini dia disini potensinya udah mendekat nih sebenarnya kan nah ini kalau mobil yang sudah cukup pastikan misi bensinya harus isi penuh ya supaya langsung setelah selesai penuh langsung langsung kita perjalanan ke ke kelabuan ratu ya disini selain kelabuan ratu badan sekali destinasi wisang tadi ya segera ya oke disebelah kanannya ada tulisannya mengembangkan desa memajukan Indonesia desa juara juara Indonesia juara wow luar biasa ya pake ya keren banget ya oke 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 ini sebenarnya rencana utama-tama perjalanan saya memanfaatkan kesempatan untuk merencanakan perjalanan saya memanfaatkan kesempatan ini hari ini pagi ini selama Prabu 19 Oktober 2022 saya memanfaatkan kesempatan ini untuk penusuran akses jalan menuju Sukabumi, Labuan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia ya nanti di dalamnya ada tips penusuran akses jalan menuju ke Sukabumi ya, oke baik pemirsa ternyata disini jalur alternatif Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia jadi salah satu jalan paling legendaris ya dari dulu sudah sekarang ya teman-teman saatnya ini ya sebenarnya saya baru mengamatinya dari awal ini dulu, ini waktu saya sama mama saya sama rompongan dari Gampang Raya maupun juga di PGR di Depok, Jawa Barat, Indonesia tempat saya di daerah Cilondong melakukan perjalanan pulang ke Bogor maupun juga ke Depok ya secontoh ini ya dari Sarwana menuju ke Kabupaten Ratu ya, Saudara kita waduh jadwal alternatif kebaran ketiga ya, 2020 nah, disini sudah mulai mendekat nih, Saudara nah, ini kalau ke kanan itu ke arah Kelapa Nunggak, Parung Kuda ya, lurus ke arah Cikidang, Babuan Ratu sumber air panas, Pasar Ikan, TIC, Pantai, Karanghau, lurus ya disini ada lokasi P2W, KSS di Sarwana Pulau Sari, Kejamatan Kelapa Nunggak, KS Sukabumi di sebelah kanan ya ini kalau ke kanan ini ke arah Parung Kudang ya, nanti di episode selanjutnya kita kasihan lebih dalam lagi dan kita langsung tetap lurus aja ya, seperti biasanya ya, ke arah Labuan Ratu Sukabumi, Jawa Barat Indonesia Bismillah ini lihat tujuan kita disini tempatnya, ya kan oke dan sesat lagi kita tuh sampai di judul-judul agar disini tempatnya, ya kan oke oke tadi sobat-sobat, oh ya pulang aja berbantu, misalnya oke 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Oke Hati-hati saudara Disini Ketik punya Ada Banyak Oke 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 Ini yang Berjelasan tadi Terima kasih. 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 Akhirnya hasil ya saudara Hati-hati tikungan jalan sering terjadi kejakaan ya Haruslah sempadan ya Oke Itu tadi hati-hati ya Soalnya disini tikungannya agak berbeda ya Tajam banget sering terjadi rawat kejakaan Nah untuk demi kesamaan Pasal gendara HP-nya saya hadikan terus sebentar ya Itu namanya saya tinggal Pasal gendara Oke Oke Tidak-tidak di rawat kejakaan itu Oke disini harus sempadan ya Jadi dia rawat Penampakan yang suasapadan ya Oke Tidak-tidak di rawat kejakaan ya Battery saya tinggal Tidak-tidak di rawat kejakaan ya Ini harus terlihat ini Ya Penjalan saya agak panjang banget Jadi Agak cincin banget ya Minyaknya Sini Tidak-tidak di saudara Ini jalannya agak Tidak-tidak di ya saudara, sudah itu kan oke, nah untuk temui bersama karena nanti setelah ini aku matikan ya videonya ya sebetulnya baterasinya tinggal dikit ya saudara nah setelah lagi kita menghormati ujian batannya ini ya ini kalau mau ke jebik lagi A400 saudara kita langsung lewat batannya saudara ya seperti ini ya wow, berhasil saudara wow oke, dis oke, dis belakangan saya nanti kemarin nah untuk keselamatan saya matikan dulu ya videonya nanti kita akan lanjutkan kembali bersama kita ya, oke oke, pemirsa teman-teman sekalian kita berjumpul kembali dan selesai lagi sekitar 12-15 jam lagi kita udah mau sampai tujuan kita nanti di destinasi wisata terbaik di wilayah Jawa dan pun di sini namanya kita pantai pelabuhan murah aku tuh ya saudara dan maaf baterai yang di video saya agak pikil banget ya saudara ya lalu saya kasih berjalan-berjalan kembali bersama kembali bersama kembali bersama kembali bersama kembali bersama kembali bersama dan di sini nolitasnya berklaim formal ternyata ya dan aku ingin menikuti kembali bersama sehari-hari sehari-hari penyiasakan sehari-hari kembali bersama oke di sini atyati-hati nih ya saudara ya di sini jalannya agak sempi hati-hati tinggungan kembali bersama agak saja praktika posisi yang tak aku baru dapat agak tetap rendah ya santawang 400 meter belok sedikit ke kiri menuju jalan keralawang belok tajam ke ini ya setelah lagi nah ini kalau ke kanan ini ke arah kita lho lihat tadi sudah ini saya ini ada itu ini nah ini kalau lurus ke pemda depan kota paburatu menu 7 belok sedikit ke kiri menuju jalan keralawang ke kanan oke ini ini kalau terus sejauh 6 kilometer oke nah disini kita ada disini aja karena kita selamat ke kira terus kalau kita selamat ya disini hati-hati kita selamat 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 oke saya selamat lagi lagi ya disini hal ini tidak normal nanti kalau kita tidak kembali lagi ya namanya tolong tinggi sampai selesai stay judos ya jalan teman-teman ya oke disini jalannya oke pemirsa setelah melewati proses perjuangan yang sangat panjang banget kakinya akhirnya sekarang saya sudah sampai di daerah sukabumi Jawa Barat Indonesia oke ini kalau kaki ini ke arah pantai ujung gentek pantai palampang ya terus kaget cerit solok ya disini ada sempit yang satu kelompok ya kan oke pasang programnya dulu ya ntar akhirnya setelah melewati proses perjalanan yang panjang ini kalau lurus kaki solok kaki kaki sekabumi ya dan sebentar lagi kita sudah sampai di pelabuhan ratu ya saudara ya nah ini kalau lurus kaki PT Indonesia Power KUJP PLT Ujawa Barat 2 pelabuhan ratu ya ini kalau lurus ke pasangan setelah berbatan jalan kita langsung berbelok kiri antara sekabumi Jawa Barat Indonesia ya dan sekarang saat ini saya akan setelah di lalu belok kiri ke jalan otto Iskander di katanya akhirnya setelah menewati proses perjalanan panjang akhirnya sampai lalu berbatan di daerah pelabuhan ratu setelah berbatan meter putar balik panjang ya itu katanya tuliskan punan belik dari arah kukul ini sudah lebih ya kalau terlihat akan terlihat sudah lebih seperti ini seperti ini seperti ini terus di jalan jantar alamat ya ini sejauh 8 oke maaf video saya agak memotong tadi terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada blog berhasil kali ini mengatakan kepada anda untuk selalu pesan ibu hati-hati di jalan dan biasa akan disipin balon dan semoga selamat sampai tujuannya dan sebelum saya menutup perjumpaan kita tetap berhenti broadcast dengan menjaga jarak menciptakan bagaimana masker dan memperkenalkan masyarakat dapat di vaksinasi dosis pertama dua dan booster dan sebelum menutup jangan lupa subscribe youtube channel saya dan juga sampai bertemu di vlog di hasil di hasil twitter facebook instagram maupun juga video tiktok di hasil terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kebajikan sahabat sejahtera buat kita terima kasih atas kebetulan anda saya Hans Ebert pamit dan juga rahayu halo saudara saya Hans Ebert saat ini saya Hans Ebert di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat Indonesia kali ini aku mengajak anda untuk akses jalan menuju Bogok Jakarta tapi lewat alternatif di bidang Sukabumi Jawa Barat Indonesia ingin tahu alasannya yuk ikuti perjalanan saya sebentar payah oke monitor oke pemirsa kita lanjutkan kembali perjalanan kita ya saudara oke 5 4 3 2 1 yuk go 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 oke komisah saat ini saya Hans Ebert sedang berada di daerah Sukabumi Jawa Barat Indonesia aku langsung buang rumah saya di motor tapi sebelum mengawali penjalanan kita pada blog Hans Ebert ini untuk subscribe di channel saya Hans Ebert banyaknya dan yang notifikasinya ya ingin tahu kisahnya motor olesannya yuk ikuti perjalanan saya saudara yuk oke pemirsa saat ini saya akan berada di daerah Sukabumi Jawa Barat Indonesia tempatnya di daerah Pelabusan Keratu ya saudara ya nah kali ini aku mau ajak Anda untuk tips akses jalan setelah 400 meter pelu kanan di jalan Jadal Ahmad Yanni lewat jalur alternatif Cikitang ya saudara ya oke jadi tadi tidak ada cuaca malam istri agak cerah ya saudara pakai pola ratu terus ya saudara ya seperti putih ya mobil kanan ke jalan Jendral Ahmad Yanni terus aja ya seperti biasanya ya saudara ya terus di jalan Jendral Ahmad Yanni sejauh 1 kilometer saya mau pulang ke juga ke Jepang masuk ke saya tidak ke Indonesia aku mau mengajak Anda untuk ingat pesan itu hadiat ini jalan biasanya disimpul perlau lintas ya semoga selamat sampai tumpuan anda nanti ya dan saat ini saya masih di Pelabuhan Ratu Suka Bukin Jawa Barat Indonesia di nah disini lalu lintasnya agak cerah ya pagi ini lalu lintasnya agak sepi normal dari biasanya setelah 200 meter kita langsung berbelok ke kanan ke arah jalan bayangkara ya saya sudah sampai di perempatan jalan karena masih di lampu merah nanti saya matikan kuliah videonya nanti kita lanjut lagi kesempatan kita ya oke pemirsa kita berjumpa kembali dan sekarang saat ini saya sedang berada di perempatan jalan nah ini kalau mau lewat Cikidang Sukabumi Jakarta juga bisa jadi ya saudara ya kalau mau lewat Cikidang Sukabumi Jakarta Indonesia ya nanti kita akan mau melewati jalur alternatif bagi ini saudara ini akses jalan pulang menuju kukur ke Jakarta lewat sini ya tempatnya ini kalau gak salah ini tempat akses jalan menuju ke menu ponkes mengejoba 2016 yang lalu ya menu ini cuy ya kalau gak salah oke sebelah kiasanya ada tempat menemukan kondosan sekolah yang masyarakat ya saudara atau ini dinas penaman modal terpadu kabupaten Sukabumi di sebelah kiri kita oke tanpa gak butuh berlama-lama yuk ikuti perjalanan saya seperti apa ya lanjut oke pemirsa kita balik lagi bersama saya Hans Beber dan sekarang saat ini saya Hans Beber sudah memasuk akses jalan alternatif Cikidang Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya penghubung antara Labuhan Ratu menuju ke keluar kota keluar daerah Sukabumi Jawa Barat Indonesia namanya ini tips khusus untuk Anda kendaraan pulang dari arah Labuhan Ratu menuju ke Kogor Jakarta Indonesia ya saudara oke gak butuh berlama-lama masalah bisnisnya tinggal satu script lupa gak yang tadi ya oke disini lalu lintasnya masih agak lumayan sepi ya saudara dan kami ngatakan kembali kepada Anda untuk dengan selalu pesan dibuat ya di jalan yang biasakan di sepi lalu lintas ya saat ini 17 km menuju ke jalan raya Cikidang Jawa Barat Indonesia ya makanya ini harus lihat ini untuk demi keselamatan saya matikan dulu ya videonya ya nanti kita akan lanjut kembali nah disini hati-hati ya dilarang membuah sampah tepat disini ya nanti dikenakan sanksi ancaman pidadanya bisa dipercaya ini sesuai peraturan dari Kabupaten Sudabumi ya oke nah disini hati-hati berbeda tajam nih bahaya nih disini hati-hati daerah rawan nosor ya sebenarnya selain rawan kebakan ya oke nanti gue akan sharein lebih doang lagi untuk membesingkan waktu stop videonya sampai selesai share terus ya jangan kemana-mana oke konus kita lanjutkan kembali selanjutnya yang kita lewat tadi itu ada sekitar alternatif hidang bagaimana kecina para jangkukur maupun ke jakarta ya ada barat maupun juga apa ya ini kalau ada toko ketingan atau kecilan juga masih di sisi dia masih sekarang di atas dia kebibu rebus SD manis segala macam ya oke di atas saya di atas jalan perjalanan menuju setelah di barat Indonesia rumah saya di barat barat Indonesia nah ini sesuai di akses jalan pulangnya ke Jakarta saya di saya bagi saya saya sampai selesai saya nyuftus ya biar selanjati solus jalannya agak pusatnya musim di tanpa atau musim di korea di jalan ya muka di sini menjadi pelajaran buat kita sekalian dan dan kawan bisa masuk lalu lintas yang dapat kami proses disini akses jalannya lalu lintasnya dari arah 21 mengerak ke arah Bumbo Jakarta biar suci kita masih atau masih sepi ya lalu lintasnya ya nanti buat mencari lebih dalam lagi top-top video ini kita berhubungan sesuai ya jangan terlalu lintasnya ya dan disini hati-hati ya supaya disini agak kayaknya saudara nih ya oke oke saya akan mencari lebih dalam lagi sedikit selamatkan top-top video ini sampai selesai ikut terus ya monitor kita lanjutkan kembali kepersembahan kita ya dan disini jalannya agak berbelok tajam ya saudara ya disini hati-hati ya saya suka sering terjadi rawan tidak akan ya agak berbelok tajam apalagi tipe-tipannya juga tinggi tajam pastikan posisi gila agak indah banget ya saudara ya khususnya mobil kedaraan roda empat ya alim kucuruk hayang di lamot wow tipe-tipannya banget ya oke permisi oke pemirsa pemirsa disini hati-hati nih soalnya tikungannya agak tajam banget nih jalan wow demi keselamatan saya matikan dulu ya video ini ya hati-hati saudara disini tikungannya agak tajam banget nih permisi wow oke pemirsa kita langsung jalan ya saudara wow hati-hati saudara disini tajamannya agak curang banget ya saudara wow serem banget nih tikungannya nih hati-hati ya saudara ya disini tajamannya agak tajam sekali ya tajam 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 wow hati-hati pemirsa disini jalannya agak berbeda silsak ya buat kamu pengendaraan motor bukan masuk kami kendaraan pribadi mobil roda 4 harus hati-hati ya saudara ya soalnya disini jalannya agak berbeda ya dari biasanya ya oke pemirsa akhirnya sampai ya oke nanti gua akan sharing lebih dalam lagi dan disini jalannya agak sepi ya ini jalannya apalagi di hari biasa nih ya Rabu 19 Oktober 2022 ya oke nanti kita akan sharing lebih dalam lagi dan disini kanan ada tepek sudah ada kaki lima sampai kabel ya saudara disini hati-hati saudara disini jalannya agak berbelok tajam nih saudara oke matikan dulu ya mesinnya sebelum lintas ya oke aduh tolong oke oke saya matikan oke hati-hati saudara boom dalam nama Yesus disini hati-hati ya disini tikungannya agak itu curam curam banget ya saudara oke hati-hati saudara sedih tajamannya agak tajam banget ya sering terjadi rawan sejakaannya dari tahun ke tahun yang harus waspada ya wow ini rajam banget nih tajam banget nih serem banget ya saudara oke wah ini kayaknya ada mobil penganten nih mau jalan nih nggak apa-apa harus aku disini atau kuat wuuu nah akhirnya keren banget ya saudara ya jalannya ya makanya ini harus hati-hati harus waspada ya saudara ya supaya lebih aman ya saat berkendara, saat tidak berjalan pulang-pulang Jakarta, pulang berusaha dari Tampungan Ratu ya beberapa hari ya, apalagi kan sebentar lagi kan, Oli Purnatal dan Tampar 2023, ya kan oke wow, yes terjadi saudara-saudara terjadi, terjadi banget oke ternyata bener ya ini sekaligus memacu adrenalin, apalagi jalannya agak ekstrim banget nih ternyata hati-hati jalannya agak pecek banget nih oke iya nanti gue akan cari individu lagi tonton video disini seterusnya, jangan kemana-mana saya satu ini oke pemirsa dan saat ini saya Hasebes baru saja melewati jembatan perubahan tanah 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 jembatan Cikidang dan sekarang saat ini saya Hasebes sudah masuk ke daerah Cikidang, Sukagumi Jawa Barat untuk disesai di sini jalannya agak berkelok-kelok berblok-blok nih saudara ini ya harus jadi harus waspada ya saudara ya suka sering terjadi rawan penjelakaan lalu lintas ya saudara oke hati-hati ini saudara ya agak berkelok macam saudara ya kan hantinya mok-mok oke bisa disini hati-hati disini disini agak berkelok-kelok disini tinggal 55 km lagi atau 54 km lagi kita akan masuk ke daerah ya kikidang ini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya oke disini hati-hati ya disini jalannya agak sepi ya saudara ini kalau mau berkelok-berkelok ini contohnya ini sering terjadi rawan penjelakaan ya saudara ya apalagi di jalan kita jika kata jamin jadi penguasa pada dia untuk menawati jalan terjakan ini oke nanti saya akan cari lakukan lagi tetap menuju ke jok ini sampai sesuai sebut selanjutnya oke disini akan agak tenjang saudara 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 oke 5,0 km lagi saudara di sini 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 seperti yang di sini awal seperti ini ini ya ini dulu waktu pergi ya saudara ya waktu itu ya sengaja aku belakangan ini kalau mau pulang ini sudah bisa sharing ya di dalam lagi ya nah di sini hati-hati ya sekarang saat ini saya sebenarnya di terjakan paling ekstrim ya salah satu memancing adrenalin ya di daerah kita sudah muncul jadi sebenarnya di sini jalannya juga berbeda sejauh ya oke hati-hati ini harus waspada nih saudara ya kan 4,5 km nih saudara penuju jalan ranji kita oke itu ya tadi ya ini video ini jadi pelajaran jalan oke itu tips dari saya dan tips perusuran tentang tip bikin kamu jam jam masih berlanjut ya dari pulang dari pergi sekarang dikrasi mulai ya dan aku gabungi deh oke oke pemirsa sekarang saat ini saya hasil memasuki kawasan perkebunan kelapa sawit ya tapaknya di daerah Cikidang Sukabumi Jawa Barat Indonesia wow keren banget ya disini tinggal 3,0 km lagi ya menuju jalan Rai Cikidang Sukabumi Jawa Barat jadi hati-hati tanjakannya agak curam banget makanya kita harus selalu waspada ya saudara agak selama sampai tujuannya disini hati-hati nih disini jalannya agak berbelok tajam nih saudara ya kan makanya kita harus waspada ya saudara ya disini biasanya kalau malam hari ini penerangan jalan ini harus ditangan yang jalan saudara ya apalagi jalan alternatif kita kita berbicara berbicara sebuah sejalan COVID-19 sejalan 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 makanya kita harus waspada ya apalagi sini ini rawan kejakaan loh sama rawan tanah longsor sama rawan bawah tumbang ya makanya kita harus waspada ya oke tinggungan turunan kebawah kita lewat tadi ya kita harus hati-hati ya tadi waktu aku nonton TV waktu nonton video penusuran misteri saya belum sempat video sejumlah klub saya tahu maksud koror tentang penusuran pasal sesuatu padahal padahal adrenalin dan eksterni dari kita sudah menunjukkan Indonesia sudah menanjut ya tadi di YouTube juga di channel YouTube ya tentunya di seluruh YouTube channel semoga video ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua untuk ingat selalu pesan ktadit jalan dan juga biasakan disiplin berkualitas oke 1,8 km lagi saudara setelah lagi kita mau masuk jelajik hidang saudara apalagi misalnya tinggal sedikit lagi aku cari ATM mana nanti gue akan pikir ya saat ini gue masih di Pekai Cikindang sekolah menjaukan Indonesia disini kelapa sawit nya keren banget ya pagi menyerap sejarah ini ya saudara 1,2 1,2 km lagi saudara ini 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 tempat dimana saya saya dari babang raya pernah jalan-jalan ke babuan ratu sama pantai sawanan yang malah aneh selang niat dan tulang kalau tidak salah waktu tahun 2015 kita tahun yang lalu saya jatuh di bulan barang tahun 2016 lalu saya jadi lalu 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 spesial lalu bayang berjalan di rumah barunya di Cibadah Sukabumi saudara saya dari rumah masyata menjaga daerah Cibadah Sukabumi kalau tidak salah atau sekitar tahun 2011 ya saudara ya oke sekarang panjakan turunan saudara kita lewati saudara ya oke tinggal 400 meter lagi ya saudara ya setelah 400 meter belok kiri ke jalan raya Cikidang ke lapan Nunggal Cikidang 400 meter kita langsung berbelok ke kiri ya jalan raya Cikidang ini hati-hati jalannya agak becek banget ya saudara oke 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 belok kiri ke jalan raya Cikidang lapan Nunggal Cikidang Cibadah Sukabumi Bogor tetap berbelok ke kiri ya oke 50 meter 40 meter 30 meter 20 meter 10 meter oke kita langsung berbelok kajam ke kiri ya saudara ya terus sejauh 3 kilometer Kidang ya saudara ya oke 3,1 kilometer ya kita standby ya oke nah sekarang saat ini saya akan sebesar berada di jalan raya Cikidang Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya nanti saya akan share lagi tonton video sampai selesai disini hati-hati saudara disini jalannya agak bebelok tajam ya saudara ya seperti yang sudah gue jelasin tadi nanti gue akan share lagi tonton tunin sampai selesai selesai jangan kemampuan oke pemirsa kita balik lagi bersama saya khas dan tentunya ya dan saat ini saya masih di ladang perkumpulan kelapa sawit ya kelapa sawit depannya di daerah Cikidang Sukabumi Jawa Barat Indonesia disini hati-hati-hati jalannya masih agak berbelok tajam suka sering terjadi lawan kejakaan naulintas ya saudara 800 meter lagi kita udah standby ya 700 meter lagi kita udah siap-siap ya apalagi setinggal sama lagi kita melakukan alternatif di kita masuk lakukan Jawa Barat itu disini ya saudara seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi oke tinggal 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 300 300 meter lagi kita sudah sampen ya saudara wah ada angkot warna hijau nih saudara oke tinggal 16 meter lagi ya saudara kita udah mau masuk jalan Jakarta Cibadak ya saudara 16 kilometer ya saudara panjang banget kakinya oke nanti saya akan share lebih dalam lagi toko video selesai saya jemput saja kemana oke hati-hati ya saudara ya disini jalannya agak sepi banget saudara ya makanya kita harus luas pada ya saudara ya apalagi jalannya agak bebelok banget apalagi demi kesel mata saya matikan dulu ya jangan kemampuan menonton video ini sampai selesai ya oke pemirsa kita berjumpa kembali ya ini kalau ke kiri ini ke arah parung kuda ya saudara ya kita tepatnya di sebelah kiri saya kita langsung lurus aja ke arah sukabumi jakarta indonesia ya saudara ya seperti yang udah gue jelasin dari awal tadi ya jangan berbelok ke kiri ya kita langsung berbelok ke kanan seperti biasanya ya oke 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 disini masih 14 km lagi ya untuk bisa keluar dari jalan alternatif sukabumi ke konggol jakarta via jikidang sukabumi jauh jayah kita lihat oke apalagi jurang dan disedak kanan saya ini ini adalah apa tuh tadang lahat pertopunan sawitnya juga cocok banget ya saudara ya cocok banget nih untuk diproduksi dan juga sudah diproduksi dipasarkan bagi warna ini ya saudara oh luar biasa ya oke disini kita udah berhasil keluar dari kawasan perkebunan kawasan sawit ya kita langsung tikungan turunan ke bawah ya 13 km siap-siap tetap mau keluar alternatif cibadak sukabumi jauh barit indonesia ya nanti saya akan share ini di dalam lagi tonton video ini sampai selesai saya junggu ya jangan terima kasih yang berikut ini ya monitor oke pemirsa tinggal 10 km lagi sebentar lagi kita mau keluar alternatif cibadak sukabumi jauh barit indonesia ya ini akses jalan selesai tips sudah sejalan dari kak sejalan ke Jakarta Indonesia di saudara ya kan tempatnya di negeri kuncikidam kakmi jauh barat indonesia ya oke tinggal 99 km lagi saudara oke sekarang kita berhasil keluar perkebunan kelapa sahabat saudara dan hati-hati saudara di sini jalannya agak berbenau tajam ya saudara oke nanti gue akan share lebih dalam lagi di sini cuacanya masih sedang berbentuk saudara apalagi bentar ini hujan di sini kita berkembang padai ya saudara oke hati-hati di sini jalannya agak berbenau tajam nih saudara dikatakan oh baterainya tinggal 20% ya saudara ya oke karena tinggal 94 km lagi oke jadi keselamatan saya matikan dulu videonya ya jangan semangat kalau video selamat selesai ya jangan 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 nah kalau misal hati-hati ya saudara ya di sini yang kita lewat tadi itu banyak tingungan tadi tajam tadi berbelok tajam zigzag tadi dan sekali kita mau alternatif jika suka punya mau jawa barat indonesia maksud saya ini kalau kekanan itu ke arah sukabumi saudara dan saat ini sekarang saya sebentar lagi kita akan keluar dari jalur alternatif dikidang sukabumi jawa barat yang berhubungkan antara pelabuan ratu menganggara bogor kejakarta ya oke ini kalau kekanan ini ke arah sukabumi lagi ya dan kita langsung berbelok tajam ke kiri aja ya saudara ya nah ini dia oke pemirsa kita bertemu kembali tentunya bersama saya khas abad tentunya dan baterai saya tinggal 15% dan sehingga saja dan di sebelah kanan saya ini ada perintasan rel kereta ganda bogim ya pangerang bogor jawa selamat bumi dan setelah lagi kita akan meninggalkan sukabumi Jawa Barat Indonesia dan di sebelah kanannya adalah akses pintu tobo cimi ke bogor jakarta sukabumi dan kita lurus aja ke arah cari bogor jawa barat Indonesia dan saat ini saya kita sudah memasuki jalan raya ciawi benda bogor jawa barat Indonesia dan juga perbatasan antara sukabumi maupun juga kabupaten bogor jawa barat Indonesia oke kita sudah sampai ya saudara dan di sebelah kiri saya ada pom di sini lagi antri wow luar biasa ya oke di sebelah kanan saya ini khusus untuk roda 4 akun lebih ini harus masuk tol bogor cimi di sebelah kanan saya ini dia nah di sebelah kiri saya ini adalah alur alternatif bogor via dari arah sukabumi ke bogor ya sebenarnya ya tempatnya via batu tulis bogor jawa barat Indonesia masuk saya ya oke sekarang kita masuk di kabupaten bogor setelah meninggalkan sukabumi nanti di akhir video aku akan share ini di dalam lagi tonton video ini sampai saya seco terus ya nah ini dia tujuan kita disini tempatnya ya tempatnya di daerah raya cawi benda ya kalau gak salah ya oke nah ini dia akses masuk jalur alternatif dari sukabumi ke jalan batu tulis bogor jawa barat Indonesia tempatnya di sebelah kiri ini ini tempatnya ya kan dari cikungbong ke batu tulis ya tempatnya ya oke ini dia disana ya di depannya oke nanti gue akan cari lebih dalam lagi video ini sampai selesai saya jumpa ya jangan kemana-mana baik pemirsa kita berjumpa lagi ya saudara yang kita lewat itu adalah jalan alternatif dari arah cari mengarah ke batu tulis ke lebarat Indonesia ya saudara ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi nanti kalau ini kendaraan roda 4 atau lebih harus mewati jalan tol kocimi ya dari arah kocok supabumi ke jakarta ya ini kita saya khas sedang dalam perjalanan pulang menuju Bogor Jawa Barat Indonesia saudara rumah saya di Jomas Bogor Jawa Barat Indonesia dan insati saya khas sedang menghasilkan perusuran akses jalan dari arah buka bumi mengarah ke arah Bogor ya dan nanti di dalamnya ada tips akses jalan pulang lewat jalan alternatif sukabumi via Cikidang sukabumi Bogor Jawa Barat Indonesia oke nanti saya akan share di dalam lagi karena waktu kita agak terbatas toto video itu sampai selesai stay tune terus ya ada mobil Suzuki R3 yang pintas ya luar biasa ya oke nanti saya akan share lebih dalam lagi sebentar lagi tonton video sampai selesai stay tune terus ya dan disini laluintasnya masih agak rame lancar ya di siang hari ini dan di sebelah kiri saya ini adalah freq metin interversi dojaya ya memproduksi demineral setelah memproduksi di sukabumi sama utang aqua ya di sanan lagu tadi ini ini ada di sebelah kiri ini ya oke kita nanti saya akan share lebih dalam lagi tonton video ini sampai selesai saya ikut ya dan kemana-mana oke pemirsa kita bertemu kembali nah ini di sebelah kanan saya ini ases alternatif ke ke ciawi cisarwa nah ini kalau mau ke kedai kopi daong daong ini masuk saya yang kita lewat tadi itu di pas mau pergi ke kabung ratus sukabumi juga bisa ya kalau mau ke kedai kopi daong ya seperti yang sudah saya berhasil dari awal ya saudara ya saat ini saya hasilnya selamat berjalan pulang mas saya di jamas bogor nah ini kalau mau pulang ke bogor ke jakarta habis wisata ke babuan ratu sukabumi jauh barat indonesia juga bisa dong lewat sini ya kan tujuan kita ada di sini ya tempatnya ya oke ini mobil truck memuatan aku agar ini mengalangi banget saudara ini jalan oke mau ada kesempatan kita nyalip ya persisi saya melewat oke dan nanti kita selesai di kawiran kawiran Kukilawi ya di kawiran di kawiran di kawiran Kukilawi lepasnya di kawiran ke gato puncak Saruai ya nanti kalau pergi ke arah kita Nah, ini kalau ke kanan itu, kalau mau para jajuk puncak harus lewat jalur alternatif ya, seperti yang udah gue jelasin dari awal ya. Nah, ini terakhir, kita ada di belakang kanan ternyata tempatnya ya. Oke, dan setelah ini kita mau luas asas jalan. Ya, sebentar, saudara, ada di jalan-jalan ini, kita harus tetap patuhi rambu-rabu lalu lintas yang ada ya, saudara. Oke, ini Bogor 71 km, dan Jakarta 71 km, dan kalau di Bogor, setelah lagi, kita sudah sampai ya, tujuannya di situ ya. Oke, saat lagi kita mau keluar, dan terima kasih ya, sudah menemani pengusuran kita, akses jalan dari arah Sukabumi ke Bogor, ke Jakarta, dan sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Abel kali ini, kami mau ingatkan kembali kepada Anda, untuk ingat selalu pesan ibu, hati-hati di jalan, dan juga biasakan disiplin berlalu lintas ya, saudara ya. Oke? Oke, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ketat dengan menjaga jarang musuhi tanpa kena segala dari perumunan yang serta membatasi komunitas masyarakat ya, mantap, ya kan? Dan sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Abel kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Edbert1997, dan Edbert, dan juga diurus Nurma ini, like, share, log, dan komen sebanyak-banyak, ya. Dan nyalakan notifikasinya, oke? Nah, jangan lupa follow us on Instagram, Facebook, Instagram, maupun juga official Instagram, dan juga untuk otak-otak senarik, dan juga terbaik dari kami ya, oke? Nah, tadi sepeda ketsa ini ada sepeda kesehatan dan gitu ya, apalagi buatan nolkal dan juga buatan Indonesia ya, saudara. Hehehe. Oke. Sekali lagi, kita udah mau keluar nih ya, saudara, ya. Terima kasih telah sudah mempunyai kesempatan hari ini ya, saudara. Ada dealer Mitsubishi Putno ya, khusus berok ya, saudara. Wow, luar biasa ya. Nanti di hafal-hapal kita lihat suasana Lido City, Bogokobar, Indonesia seperti apa ya. nanti itu di episode selanjutnya kita ya, oke? Dan saya cuma mengingatkan kembali anda sekali lagi untuk tetap subscribe YouTube channel saya, seluruh laman YouTube channel saya, Mas Ebert, dan juga follow us on Twitter, Facebook, Instagram, maupun juga official TikTok persis Mas Ebert ya, untuk konten-konten terbaru, terbaik, dan juga menarik untuk disemak, dan juga paling seru dan juga hebat ya. Nah, ini disudah gini saya, ini adalah ases musuh dokumen terima kasih, sudah menemani perjalanan kita pada vlog terima kasih, sudah menemani perjalanan kita pada vlog bertemu di vlog with us episode selanjutnya ya. Dan sekarang kita sudah sampai, dan itu yang kita lewat tadi itu adalah akses jalan Taubo Cimi, dari arah Bogok, Sukabumi, maupun juga ke Jakarta ya. Kita sudah sampai di garis-garis ya, tepatnya di perhubatan perjalan ya, dari arah kanan ke arah puncak, terus ke Arjagoroi, dan ke arah Bogokota ya. Sampai bertemu di vlog with us episode selanjutnya ya, di episode selanjutnya ya, dengan kode-kode menarik terbaru, dan juga penusuran, serta eksplorinya, lebih seru, dan lebih memacu adrenalin ya. Sampai jumpa, Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh